Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zain Permana Kita bahas lagi satu kata ya Ini segmen satu kata Dimana saya ngebahas Secara spesifik Satu kata tertentu Dari sisi psikologis Kali ini bahas soal malu Jadi beberapa waktu lalu Ada yang komentar Kan tolong bahas soal malu Dan ini penting ya Karena saya baru pulang dari Jogja Dan malu ya Jadi buat teman-teman yang belum tahu Saya lagi S3 Di Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi Jadi Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gajah Mada Jadi beberapa waktu lalu Saya berangkat nyetir ke Jogja Sendirian Luar biasa Niatnya tuh nyetir ya Pengen sambil jalan-jalan Pengen nyobain juga Tol Trans Jawa Dulu sempet nyobain Seneng ya Enak ya Karena asik Seru disana Pemandangannya juga lumayan Bagus ya Tapi kemarin itu Luar biasa Karena hujannya Gede banget Deras banget Dan Alhamdulillah masih selamat Karena Beberapa kali sempet Akan tergelincir ya 3-4 kali akan tergelincir Jadi ban itu jadi kehilangan Cengkraman ke tanah Ke jalan ya Jadi cengkraman ban ke jalan itu Sempat hilang Ini selip-selip Untung gak dierem ya Jadi dibiarin Tapi dilepas gas Dan untung Memang kosong Jadi untung-untung Beberapa kali untung ya Alhamdulillah Seru banget Kisah nyetirnya Mungkin kalau normal Bisa 7-8 jam ya Kalau normal Ini Berangkat jam 7 pagi Sampai jam setengah 5 sore Jadi Berapa itu 7 ke 16 itu Lumayan ya Bisa 9 jam Luar biasa Tapi view-nya Asik Bagus ya Memang karena hujannya itu Gak terlalu macet lagi Nah yang seneng lagi adalah Datang lagi ke UGM ya Ngeliat lagi Fakultas Psikologi UGM Udah berubah sekarang Udah setahun lebih Gak kesana Udah berubah banget Suasananya Nuansanya Terus balik lagi Ke masjid UGM Seneng banget Bisa Balik lagi ngeliat Kampus lagi Seru gitu ya Nah tapi Memang ketemu Temen-temen lama Dan juga ketemu Promotor lagi Itu malu ya Promotor itu Pembimbing ya Malu karena Udah lama juga Gak kesana Ya Malu Nah Kenapa malu ya Nah Ternyata Fenomena Yang saya alami itu Sebetulnya bukan malu Namanya Sungkan Segan Gitu Beda Sebetulnya dengan malu Jadi Ternyata Malu itu punya banyak dimensi Salah satunya adalah sungkan Malu punya banyak dimensi Salah satunya sungkan Jadi kita sungkan Atau segan Sehingga jadi canggung Berinteraksi dengan orang lain Itu sering kita sebut dengan malu Ya padahal itu adalah sungkan Atau Segan Nah sebetulnya Dimensi malu yang lain Yang kedua adalah Malu Kalau dalam istilah psikologisnya Istilahnya Embarrassed Malu Karena kemudian Kita takut Atau khawatir Takut Dimensinya takut Malu karena takut Kekurangan Atau kelemahan diri kita Itu terekspos Kelemahan Atau kekurangan diri kita Itu ketahuan Sama orang lain Nah Kalau dimensi pertama Yang membuatnya awkward Atau canggung Dimensi kedua adalah Takut Takut apa? Takut kelemahan Atau kekurangan kita Terekspos Nah Malu yang takut ini Malu yang Takut kelemahan Kekurangan Terekspos ini Malu yang sifatnya personal Jadi malunya Karena diri kita Karena bagian dalam diri kita Tapi ternyata Ada dimensi ketiga Teman-teman Yaitu malu Karena Relasi kita Sama orang lain Jadi kalau malu Takut ketahuan Kekurangan kelemahan Itu sifatnya personal Dimensi ketiga Dari malu Namanya shame Bukan embarrassed Tapi shame Kita kemudian malu Kenapa malu? Karena Kita punya relasi Sama orang lain Kita malu Karena perilakunya orang lain Nah yang Nomor dimensi ketiga ini Kayak gini nih Pernah gak sih teman-teman Malu Bukan karena perilaku Teman-teman Tapi malu karena Kelakuannya orang lain Ini Ini saya kasih contoh Ini mohon maaf Kalau agak sedikit jorok nih ya Kalau kita lagi ngumpul Sama teman-teman Ngumpul sama orang lain Terus kita kentut Kenceng banget Bukan cuman kenceng Tapi bau Kita kan malu Kenapa? Karena terekspos Apa? Kelemahan dan kekurangan kita Bau Busuk Itu malunya Malu level kedua Namanya embarrassed Yang membuat kita Nanti bisa jadi malu level pertama Yaitu sungkan Atau awkward Kalau ketemu lagi Kalau ketemu lagi sungkan Aku pernah kentut disitu Kan gitu ya Itu kalau Malunya yang personal Atau embarrassed Nah kalau malu yang shame itu Malu karena relasi Atau kedekatan kita Atau kita punya Ikatan sama sesuatu Atau seseorang Contohnya gini Kita lagi kumpul bareng Sahabat dekat kita Kentut Yang kentut dia Yang bau dia Yang harusnya malu dia Tapi kita ikut malu Karena kita punya keterikatan Sama dia Atau kita punya anak Misalkan ya Atau punya pasangan Lagi kumpul bareng Sama kolega Klien kita Ternyata kentut Kita yang malu Itu namanya shame Jadi itu satu kata Ngomongin soal malu Jadi malu itu ada Dimensi Yang sifatnya Bukan Apa ya Sifatnya itu Lebih ke kemudian Kecanggungan Sungkan atau segan Yang aslinya adalah canggung Awkward Yang kedua embarrassed Karena takut Kita terekspos kekurangan Atau kelemahannya Dan yang ketiga tadi Malu karena orang lain Melakukan sesuatu Karena kita ngerasa Dia bagian dari kita Misalkan kita punya Seorang presiden Kita malu Dia berbuat seperti itu Itu juga Karena kita punya keterikatan Karena dia dan kita Share the same Group Mungkin kita Satu Atribut Satu kelompok Dan macem-macem Gitu ya Mudah-mudahan ini jadi Pengetahuan baru Buat teman-teman Sudut pandang baru Soal malu Kalau teman-teman punya ide Bahas satu kata apa lagi Drop di kolom komentar Atau mau nanya juga Drop di kolom komentar Dan Membantu banget Kalau teman-teman Mau untuk nge-like Dan nge-share video ini Ke barangkali Ke orang-orang yang Mungkin membutuhkan Hal ini Thank you ya Udah Cimak Video ini Zain Ramana pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berlalu Berbawasan waktu Harapanku Masih ragu Menunggu bintang Yang jatuh Impianku Berlabuh Bersama Rinduku Oh Kasih Berbawasan 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 Berbawasan